yang dulu itu mas Alip menggunakan alat perekam namanya Sony yang sekarang ini mas Alip Bata menggunakan alat perekam Halo bangku semua, mbakku, gimana kabar kalian? selamat datang kembali di channelnya Moonprank kali ini ada informasi eksklusif buat teman-teman ya terkait perubahan antara karya originalnya mas Alip Bata yang lama yaitu klise ya dengan yang baru beberapa jam mas Alip upload ini oke serta saya akan memberikan informasi alat perekam terbaru apa yang digunakan oleh mas Alip Bata untuk kalian semua ya alat perekam baru apa oke sebelum itu saya ingin kalian simak dulu video mas Alip Bata klise yang lama dengan klise yang baru ini dan setelah kalian menonton video itu tolong berikan informasi atau komentar kalian di video ini saya ingin baca satu persatu oke kita simak dulu satu menit ya bang ya klise nya mas Alip yang beberapa bulan lalu check it out nah ini yang lalu ya teman-teman bisa dengar ya ada suara anak-anak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saya rasa cukup nah itu yang video originalnya mas Alip Bata yang beberapa bulan klise ya yang di upload oleh mas Alip sekarang kita lihat yang terbaru karya originalnya mas Alip Bata ya klise juga tapi ada perubahan yang sangat signifikan yang harus kalian perhatikan kita simak dulu videonya seperti apa check it out perhatikan suaranya ya teman-teman selamat menikmati 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 nah itu teman-teman saya rasa cukup dimana kalian sudah bisa dapat melihat perbedaannya ya jika kalian perhatikan baik-baik yang mana klise yang dulu dengan yang sekarang yang dulu itu masih ada banyak suara anak-anak kecil ya kelihatan masih terdengar sekali jika kalian perhatikan baik-baik di karya originalnya mas Alip Bata yang klise yang terbaru ini jernih sekali ya nah ini saya ada informasi buat teman-teman alat perekam baru apa sih yang digunakan oleh mas Alip Bata sehingga musiknya bisa sejernih itu ya yang dulu itu mas Alip menggunakan alat perekam namanya Sony ya yang sekarang ini mas Alip Bata menggunakan alat perekam namanya Zoom ya teman-teman bisa lihat ini pernyataan atau jawaban dari mas Alip Bata terkait alat perekam itu kalian bisa baca ya nah itu ada jawaban dari mas Alip Bata terus kemudian untuk pemesanan sendiri terkait alat perekam ini itu harganya berapa sih dan kalian harus beli dimana dan lain-lain banyak kok bang sebenarnya di toko online all shop seperti Tokopedia Shopee dan lain-lain itu banyak dan harganya pun ya lumayan mahal ya 1 juta sampai 2 juta lah ya ini kalian bisa lihat disitu nah itu aja informasi yang bisa saya sampaikan dan juga ini mudah-mudahan bisa jadi bahan edukasi apabila teman-teman ingin mencoba di rumah oke mungkin itu aja bang semoga bermanfaat kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi thank you so much bye 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 selamat menikmati selamat menikmati